Hai dengar suara-suara yang kita dengar sejak kemarin sampai dengan saat ini bahkan sampai dengan berakhir yang keluar dari ini dari forever sound system manjuk Jawa Timur hai bila Hwa bila home hai 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 Iya masih melakukan bahwa maaf lep masih melakukan satu putaran para pembalap di kelas BB2 tak standar 116 cc novice kali ini dan akhirnya kembali lagi mereka ke grade semula selamat menikmati Weeey Lapa sudah 12 pembalap Kita lihat saudara Cukup seru Sekalipun tidak Melebih daripada 20 Pembalap Tapi tidak kalah Seru dan tegangnya saudara Yuk kita ikuti bareng-bareng Terima kasih 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 Sayang, pembalap di kelas yang satu ini hanya enam racer saja. Enam pembalap. Tapi kalau terjadi pertarungan yang ketat, cukup menegangkan. Meri juga, saudara. Untuk kita mari. Kita tunggu dan kita nantikan. Race yang berikut. Dan saudara. Sampai dengan saat ini masih kita ikuti kejurus Motofix. Tahun 2022 Region B. Putaran pertama di kota Surabaya, Jawa Timur. Di sirkuit Kelora Bung Tomo, Suraboyo. Oke. Sirkuitnya are-are Suraboyo, saudara. Seperti dari awal sudah saya informasikan, selaku Ketua Juri, ada Bapak Willy Otra Bismar. Dari Kepulauan Rio, mewakili PP Imi. Selanjutnya sebagai anggota ada Bapak Subuhan. Ini yang dari PP Imi juga nih. Sementara dari Bank Profim Imi Jatim, selaku anggota juri, ada Bapak Nyoman. Dan COC atau Pimpinan Lomba, ada Bapak M. Taufik. Bapak Mohamad Taufik, selaku COC pada acara ini. Oke. Ikutkan, ikut. Masih kita tunggu dan kita nantikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan saya dari Racing Committee seluruhnya. Tanpa terkecuali di bagian apapun. Selamat siang, selamat bertugas. Kebersamaan dari awal hingga akhir. Tetap bertahan dan mempertahankan. Oke. Terutama saya lihat dari kejauhan ada Mas Charles. Di daerah dari Stad. Bagaimana? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.